Hai Hai guys balik lagi bersama dengan gua Android gamers teman-teman dan di video kali ini kita akan membahas seputar life after teman-teman jadi di video kali ini kita akan melihat-lihat isi rumah dari para member yang berada di game Yahoo untuk server Snow High claim teman-teman ya Oke jadi langsung aja teman-teman kita pergi melihat-lihat rumah-rumahnya temen Oh bisa untuk kita bisa lihat ya hmm rumahnya kayak apa ya teman-teman dari bawah sampai ke atas ya kita belum tahu juga ya bentuknya seperti apa ya enggak tahu juga teman-teman kayaknya seperti tower ya oke jadi langsung aja kita pergi ke rumah yang pertama teman-teman Oke guys kalau kita sudah berada di depan rumah ya namanya miyah dini ya teman-teman dan kalian bisa lihat rumahnya itu naik ke atas teman-teman ya Wow cukup kreatif banget teman-teman Oke jadi langsung aja kita buka gerbangnya kemudian di halaman depan ini kalian bisa lihat ya untuk taman bunganya teman-teman teman bunga ladangnya di sini ya teman-teman sini ada tempat untuk mengambil apa ya batu temannya kemudian di bagian sini ada tempat peternakan hewan kemudian ini apaan Wow gua belum ada pet nih tempatkan ayam teman-teman Oke di sini ada tempat karena ayam kemudian di sini ya tempat untuk menenang pohon teman-teman ya Oke jadi tempat depannya seperti ini dan cukup rapi banget teman-teman ya Oke dan di bagian depan depan sini ada apaan ya tempat membuat farm lain teman-teman dan disini ada apaan nih fault enters Wow apa nih gua baru lihat teman-teman ya oh ruang bawah tanah Wow ya ada ruang bawah tanya beruang bawah tanahnya teman-teman hmm oke Wow lumayan ya teman-teman ada ruang bawah tanah ya cukup luas banget ternyata teman-teman ya ruang bawah tanah dan disini bisa menjadi tempat kita untuk menyimpan barang-barang mungkin teman-teman ya gua nggak tahu juga eh ada ventilasi teman-teman view alnya person get teknologi hmm gua nggak tahu teman-teman gua nggak tahu ini bisa terbuka di level mana berapa teman-teman karena gua hanya berada di menor delapan teman-teman ya dan Yap mungkin ruang membawa tanahnya seperti ini teman-teman ya Oke kita akan kembali ke atas teman-teman ya ke pintu keluar Oke fault nah kemudian di bagian depan ada tempat membuat nano plastik teman-teman kemudian tempat memasak tempat research kemudian memperbaiki alat-alat untuk memperbaiki kemudian mesin ini ya rakit kemudian mesin repair dan membuat peralatan lainnya kemudian sini ada lemari-lemari yang bisa menjadi tempat penyimpanan untuk bahan-bahan kita ya teman-teman dan di bagian bawahnya itu dia dibuat seperti ini cukup simpel banget ya dia hanya kotak teman-teman eh dia memakan sekitar tempat teman-teman ya empat jarak hahaha gua nggak tahu kemudian sini langsung aja naik ke lantai yang pertama dan di lantai ini kita langsung berhadapan dengan meja makan kemudian sofa teman-teman ya Wow Sultan Iya hahaha Oke jadi tempat bawahnya itu seperti ini kemudian untuk naik ke atasnya itu kayak gimana ya teman-teman gua bingung nih naiknya kayak gimana ya Oke mungkin kita harus lompat teman-teman ke sana hub seperti ini Oke lompatan pertama berhasil lompatan kedua lompatan ketiga lompatan keempat lompatan kelima dan ternyata jatuh teman-teman nggak bisa nih hahaha Oke kita akan mencoba uji lagi teman-teman ya untuk naik ke atas rumah ini cukup sulit ternyata ya bisa dibilang si anti maling ini teman-teman Oke kita sudah masuk ke lompatan yang pertama kemudian lompatan yang kedua lompatan yang ketiga kok bisa melayang kayak gini teman-teman ya gua heran teman-teman ya bisanya melayang kayak gini hahaha Oke kemudian lompatan kesini mungkin kita harus mengambil pojokan kayak gini teman-teman ya Oke lompatnya gimana nih ya teman-teman yang tahu untuk jalan naiknya hanya si pembuatnya teman-teman ya si pembuat rumah ini teman-teman rumah atap malayang hahaha Oke coba langsung aja kita lompat temannya ke sana mudah-mudahan berhasil hop oke berhasil Oke dan lanjut lagi untuk kelompatan yang keberapa ini ya 1212345 teman-teman Oke lompatan yang ke-6 hop 7 8 9 dan berhasil teman-teman ya dan di puncaknya ini ehm kalian langsung di dihadapkan dengan sofa kemudian sini ada pintu masuk ya gua bisa masuk nggak Oh ternyata nggak bisa temen-temen ya Wah sayang banget dong ya gua nggak bisa masuk teman-teman padahal kita gua pengen review tampilan dalamnya itu seperti apa teman-teman karena gua nggak bisa mereview dalam rumah ini seperti apa teman-teman ya Jadi kita mencoba untuk menggunakan drone teman-teman ya Oke di sini kita bisa langsung melihat tampilan dalamnya Oke kita coba dulu untuk bagian atas teman-teman agar bisa melihat bentuk keseluruhan dari rumah ini teman-teman Wow bagian atapnya hanya kayak gini ya teman-teman amazing banget teman-temannya kreatif hahaha Oke kemudian kita akan lanjut langsung masuk ke dalam rumahnya teman-teman dalam rumahnya itu seperti apa ya mudah-mudahan gua bisa masuk nih pakai drone kita kembali teman-teman kita kembali karena di sini adalah pintu masuknya kita coba ngambil dari tempat yang sebelah kanan aja teman-teman ya Oke kita lihatnya dari luar aja teman-teman karena kita nggak bisa masuk ke dalam hahaha atau mungkin bisa Oh ya nggak bisa ternyata Oke bagian sebelah kirinya itu hanya seperti ini ya kosong teman-teman kemudian ada tangga untuk naik ke atas untuk naik ke lantai yang ketiganya kondisi langsung mendapatkan pintu kemudian Coba kita lihat di bagian sebelah sini nah di bagian sini adalah kamar tidur teman-teman ya kamar tidur dari si pemilik rumah ini ya Wow ada ini ada gorden nya teman-teman dan ada meja untuk menggambar atau mengedit hahaha atau menjual teman-teman ya menjual bentuk rangkaian rumah kita kemudian sana ada lemari dan warnanya warna dindingnya kemudian ada tempat pajangan untuk senjata ada dua ya kemudian tempat tidur untuk dua orang Wow lumayan teman-teman ya kemudian langsung aja kita mendapatkan tempat yang seperti ini ya eh bagian apa ya metras pentras teman-teman mungkin mungkin ya hahaha oke dan disana itu adalah rumah gua teman-teman rumahnya mirip kayak kastil ya dan itu belum sempurna banget belum ada isinya jadi mohon maaf banget kalau gua belum bisa nge-review rumah saya teman-teman dan di bagian sininya ada apaan Oh mungkin tempat masak atau tempat memakan teman-teman ya Iya tempat masak ini adalah dapurnya teman-teman dapur jadi bangunannya itu dibuat kotak di bagian atas teman-teman ya dan disini untuk meja memasak kemudian eh bukan dan kemudian di sini ada tempat memasak kemudian sini ada meja makan dan juga ada kursinya ya kemudian nam ya sama juga ya masih satu ruangan kemudian kita akan pergi ke ruangan yang di sebelah sini di banget ruangan sebelah sini tempat apa ya eh mungkin ini em ruang kantor atau ruang kerjanya teman-teman ya dan disini jendelanya hanya satu aja jadi nggak bisa melihat keseluruhan dari bangunan ini teman-teman ya jadi mohon maaf banget hahaha kemudian disini adalah lantai yang selanjutnya Hai gua nggak tahu ya bentuknya mungkin sama dengan yang di atas dan isinya itu gua nggak gua nggak tahu juga itu isinya apa-apaan temen-temen ya dan ia kemungkinan tempat penyimpanan storage sih kalau yang dibawa itu kan mungkin hanya apa ya kalau yang dibawah sana itu mungkin hanya tempat ini temen-temen ya hanya lemari kosong hahaha Oke jadi rumah ini udah sampai di sini aja teman-teman ya coba kita lihat untuk tampilan jarak jauhnya seperti apa mungkin kalian mau mencoba rumah seperti ini hahaha Oke jadi tampil tampilan depannya kayak gini kemudian dia dibuat kotak teman-teman ya kita hitung dulu 1234 Oke jadi dia membuat sekurnya itu kotak empat persigi empat teman-teman persigi empat hahaha gua nggak tahu ya seperti box ya oke ini sih bisa dibilang kayak sarang walet teman-teman ya hahaha oke lanjut ya oke kita akan pergi ke rumah yang selanjutnya guys karena sini ke membernya itu lumayan banyak teman-teman ya jadi rumah yang sana mungkin enggak jangan dulu rumahnya belum sempurna kita akan mencari rumah yang bagus untuk di review di video kali ini teman-teman ya eh ya rumah yang berada di camp yahoo teman-teman untuk server Snow High Clan Oke guys sekarang kita sudah sampai di depan sebuah rumah eh dengan nama Frick dan Zuri teman-teman ya hahaha jadi mungkin si Zuri ini adalah istrinya atau pasangannya ya di game ini teman-teman dan coba kita langsung buka aja gerbangnya di dalam gerbang ini ada ini teman-teman ya hmm jebakan untuk ketika nggak diserang oleh infeksi ya teman-teman dan disini adalah hutan hehehe perkebunan dia ya adalah ya ah perkebunan hutan-hutan ya temen-temen ya di sini dia menanam pohon yang cukup rapi juga Oke jadi seperti itu ya Oh cukup sejuk banget teman-teman kalau di tempat ini hahaha Oke lanjut ya kita masuk ke dalam bagian halaman rumahnya hmm di bagian halaman rumah ini dia menaruh ini temen-temen ya alat research kemudian kemudian disini adalah tempat untuk membuat material untuk rumahnya teman-temen dan disini adalah ruang bawah tanah emgual tidak sempat nge-review temannya kalau di ruang bawah tanah ini eh tempatnya itu lebih luas lagi lebih luas lagi dari bangunan atas rumah kita teman-teman jadi di bangunan di bangunan bawah tanah ini lebih luas lagi teman-teman ya Wow dan sini adalah tempat resources nya dia dimana dia menyimpan semua tempat resources nya hmm berapa banyak uang yang dikeluarkan ya untuk mendapatkan tempat ini hahaha gua nggak tahu teman-teman Oke dan sini adalah apa nih game dia mungkin akan membuat lift teman-teman ya mungkin di sini adalah liftnya tapi enggak berfungsi ya hahaha Oke kita akan keluar dari tempat ini tanaman ya Oke kemudian di bagian halaman rumahnya ini mungkin masih dalam tahap pembangunan teman-teman sini ada meja kemudian sinar tempat tidur tempat teman-teman ya hahaha ini tempat tidur yang pertama sekali untuk kita bermain game ini kemudian di tempat tidur yang kedua yang sekarang ini masih gua pakai sih sebenarnya teman-teman kemudian kita naik ke lantai di sini dulu teman-teman ya di bagian bawah nah disini tempat memasak mungkin kalau kita ngumpul-ngumpul di sini ya dan saya tempat speaker kemudian meja makan Wow coba kita makan dulu tempat ya eh sini bisa diet Oh di tengah nggak bisa teman-teman ya Oke coba kita memakai makanan ini aja Wow HP regenerasi Oke yang ini aja dikin Oke host pasti veritas di hahaha Oke nice jadi disini ini tempat kita berkumpul-kumpul mungkin ya teman-teman Oke kemudian coba kita pergi ke dalam rumahnya teman Wow ternyata di password teman-teman ya nggak bisa masuk nih nggak bisa masuk teman-temannya ke dalam rumahnya waduh sayang banget ya Coba kita pakai drone aja untuk melihat isi dalam rumahnya rumahnya itu seperti apa teman-teman Oke jadi ini adalah lantai bawahnya dan di dalam di dalam ruangan ini hanya terdapat tempat untuk membuat nanoplastik teman-teman ya dia di bagian belakangnya ini seperti ini Oh iya kalau kalau bisa dilihat sih ini untuk apa ya di bagian belakang ini dibuat seperti ini mungkin untuk tempat lift teman-teman ya Oh distance to close Oke nggak cukup hahaha nggak cukup teman-teman sayang banget karena kita kami nggak bisa masuk ke dalam rumahnya dan nggak bisa melihat isi rumahnya itu seperti apa teman-teman jadi mohon maaf banget ya Oke dan di lantai yang ketiga masih kosong teman-teman masih kosong disini dapat ini tempat matrasnya dan sini ada apa ya eh tempat untuk menggambar ya menggambar bangunan temen-temen Oke kemudian di sana ada WC nya di bagian dalamnya itu ada WC nya teman-teman ya yang enggak ter tertutup sih sih kalau kalau ada orang buang air mah kelihatan banget yang menyebabkan jadi ruangannya seperti ini untuk bagian di sebelah sini oke dan tampilan luarnya itu seperti ini teman-teman ya kita ambil dari sudut pandang sebelah sini aja Oke kita akan lihat seperti ini Oke jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya Oke Oke lanjut lagi kita akan pergi ke rumah yang selanjutnya teman-teman Oke sekarang kita sudah sampai di sebuah rumah lagi temen-temen ya Coba kita langsung buka aja ini rumah dari Lego Uwu dan juga Grisel teman-teman ya dan di bagian sininya bagian depannya jebakan untuk para zombie temen-temen ya hahaha konisinya adalah apa ya em kotak Amo Mungkin mungkin kita bisa mereload senjata Oh not enough Amo temen nggak cukup Amo nya hahaha eh sini langsung terdapat dengan jebakan teman-teman jebakan-jebakan untuk para zombie dan kalian kalian bisa lihat di sini ya fold entrance atau tempat penyimpanan ya untuk ruang bawah tanah dan bisa dipastikan kalau tempat ruang bawah tanahnya sepem seukuran luas dari tempat bangunan kita teman-teman ya jadi di pojokan pagar-pagar ini adalah batas dari ruang bawah tanahnya ya jadi bawa-bawa kaki gua ini adalah ruang tempat penyimpanan dan itu aman banget dari para pencuri teman-teman kemudian eh di bagian sini tempat masuknya ini kita langsung mendapatkan tempat untuk pembuatan nano plastik dan namanya itu adalah tumbal teman-teman hahaha bisanya ya dipakai nama tumbal kemudian di sini mungkin dia akan membuat sebuah kolam rendang teman-teman ya Coba kita lompat ke dalam nah mungkin sini akan dibuat kolam rendang teman-teman karena bentuknya seperti ini ya mungkin dia bisa akan menaruh ikan hias teman-teman di sini hahaha Oke lanjut teman-teman ya kemudian kita bisa lihat Oh ternyata pintunya enggak enggak dikunci teman-teman Oh ya di sini ada tempat duduk untuk bimbeng kemudian eh meja mungkin ini ya meja makan hahaha jadi kalian bisa bersantai-santai di sini sambil melihat pegunungan yang ada di depan sana ya hahaha Oke kita akan masuk dalam rumahnya dan di dalam rumahnya itu seperti ini kita akan melihat yang sebelah kanan ternyata di sini tempat dia bekerja teman-teman ya si logo Lego Uya dia bekerja di tempat ini teman-teman sini tempat Hai untuk di bekerja kayak dia bekerja seperti ini teman-teman ya oke di sana ada tempat hiasan senjata dan juga pisau teman-teman oke dan kita langsung masuk aja di sini teman-teman ya di ruangan selanjutnya di sini adalah tempat dapurnya tempat untuk dia memasak kemudian langsung aja dengan meja makan tapi di sini enggak ada tempat duduknya teman-teman ya hahaha Coba kita aja langsung mencicipi satu makanan dari si Lego ini Hai hmm very tasty Oh enggak hahaha oke kemudian di sini adalah tempat dia member buang air teman-teman seharusnya di sini ditutup ya hahaha seharusnya di sini ditutup agar dia bisa buang air di sini teman-teman agar enggak kelihatan ya oke di sini ini adalah melumarinya kemudian sana tempat penyimpanan Mungkin ya bahan-bahan makanan kemudian Coba kita lihat di sini um Yap di sini adalah entam tempat bersantainya dia teman-teman dengan akuarium di sini ya kayak mungkin kita bisa memberi makan Oh enggak ada enggak ada tempat makanan hahaha oke tempat-tempat di sini langsung ada akuarium kemudian tempat duduk jadi kalau mau ada tamu yang berkunjung di rumah dia ini bisa langsung duduk aja di sini teman-teman ya eh di sini mungkin tempat duduk dia yang paling spesial teman-teman langsung duduk aja dan mengi melihat ikan-ikan yang sedang bermain di depan kita ya atau kita sedang mengobrol mungkin dengan tim kemya atau membuat recording untuk YouTube nya mungkin teman-teman hahaha oke lanjut teman-teman ya kita pergi ke ruangan yang selanjutnya ya di bagian atas teman-teman ya jadi kita akan naik tangga di sini oke di bagian tangga sini ya ruang untuk nonton TV kemudian sana juga ada makanan teman-teman Coba kita bisa makan mungkin hahaha enggak bisa ternyata ya kemudian di sini ada rak bukunya dan ruangannya cukup bagus juga ya untuk dekorasinya teman-teman nah disini ya naik lagi sedikit dan sini tempat tidurnya dia ya teman-teman Wow jadi jadi kita bisa langsung tidur aja nih di sini ya jadi seperti itu ya dan ini tempat tidurnya udah dua orang teman-teman kemudian di sini adalah tempat dia bekerja yaitu komputer teman-teman ya di sini kondisi ada speaker dan menggording ya hahaha oke ternyata rumahnya hanya sampai segini aja teman-teman dan mungkin ada tempat untuk naik keatasnya lagi atau ruang rahasianya ya teman-teman tapi kita nggak tahu yah di mana tempatnya Oke kita akan kembali teman-teman keluar aja dulu oke sekarang kita akan melihat keseluruhan dari rumah si evolu ini temennya yaitu leader dari camp yahoo Indonesia ini tempat Coba kita lihat ngambil dengan jarak yang jauh mungkin bisa teman-teman ya oke jadi tampilan rumahnya seperti ini untuk bagian depannya di sana ada lantai tiganya sih sebenarnya tapi kita enggak menemukan tangganya itu lewat dimana teman-teman oke seperti itulah tempat depannya seperti ini boleh coba kita mengelilingi aja teman-teman ya oke dan bentuknya seperti ini teman-teman ya bentuk rumahnya dia seperti ini Wow cukup simple dan menarik deh teman-teman mungkin kalian mau coba ya membuat rumah yang seperti ini dan dia nggak membuat lift lift teman-teman di sini jadi dia nggak ada lift Ops sorry Oke jadi sepertinya bentuk rumah dari evolu ini teman-teman dan orangnya online sih tapi dia nggak ada di sini hahaha lihat eh Oke jadi bentuk rumahnya itu seperti ini teman-teman ya Oke lanjut lagi kita akan melihat rumah yang yang ketiga teman-teman ya eh bukan yang keempat kalau nggak salah ya keempat hahaha kita akan lanjut lagi untuk melihat rumah yang keempat oke sekarang kita sudah sampai di rumah yang selanjutnya teman-teman di sini yang pemilik rumah ini adalah neysox teman dan ridale Oke jadi mungkin ini adalah nama dia dan juga pasangannya teman-teman ya hahaha Oke coba kita buka aja dan seperti biasanya teman-teman di sini ini dia sudah membuat jebakan untuk para infeksi yang menyerang rumah dia Oke dan disini adalah halamannya yang cukup bersih banget teman-teman ya dan sini hanya ada tempat untuk ember ternak ayam teman-teman dan disana tempat membuat apa ya emm Aloy Drill Bay teman-teman Oke lanjut teman-teman ya kita akan pergi melihat bagian rumahnya seperti apa bah rumahnya kecil amat Oke bagian depannya sini ada M2 tempat untuk mereloat ammo senjata kemudian tempat bekerja dia dan disini ada langsung em wow ayam bakar teman-teman em panggang ayam panggang coba kita makan ayam-ayam panggang mana nih ayam panggangnya Oh enggak ada dong hahaha Oke kita makan aja yang ini temen ya kita langsung makan aja yang ini hmm very static Oke dan sini lemari dan juga eh kalian bisa lihat di sini sini tempat dia memasak dan ya seperti yang rumah-rumah sebelumnya teman-teman ya tempat penyimpanan ruang bawah tanah teman-teman dan disini orangnya lagi offline dan sini tempat untuk membuat Nano 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 plastik teman-teman ya Oke jadi rumahnya hanya seperti ini mungkin kalian mau coba untuk membuat rumah kayak gini teman-teman hahaha Oke jadi kita bisa langsung mengelilingi aja rumahnya seperti ini teman-teman ya rumahnya seperti ini cukup Hai cukup kreatif banget temennya enggak enggak terlalu ribet temennya untuk pulang ke rumah hahaha oke dan disini em di bagian depannya ini langsung ada ini teman-teman ya tempat makan lagi mungkin untuk spesial untuk dia ya disini tempat duduk Big Ben dan ternyata dia adalah wanita teman-teman Wow wanita oke di sini ada koleksi panahnya dia kemudian sini ada senjatanya dia teman-teman ya berada dua lampu cukup kreatif teman-teman dan TV nya ya seperti TV yang punya gua teman-teman ya TV gratisan hahaha dan disini ada sniper Wow senjatanya udah banyak nih yang di koleksi sama dia teman-teman coba kita tidur baru bareng aja sempur bersama ya Oh no hahaha Oh my god ternyata kalau kita memiliki pasangan itu ya tidurnya seperti ini teman-teman ya oke bangun keburu orangnya bangun teman-teman hahaha oke jadi rumahnya itu seperti ini teman-teman ya yang jadi rumahnya sama hanya segini aja teman-teman dan cukup kreatif banget ini adalah rumah mini teman-teman ya rumah mini untuk ya orang yang bermain di game yahoo untuk server snow high-crime teman-teman Oke lanjut lagi kita akan melihat rumah yang ke-6 mungkin ya Oke sekarang kita sudah sampai di rumah yang selanjutnya kita langsung masuk aja disini ada Ridale dan Neisox Oke Neisox itu yang di tempat rumah kecil itu teman-teman ya dan disini untuk rumah yang pasangannya teman-teman Oke kita akan masuk eh Ops disini adalah halamannya Wow tumbuhannya udah kering teman-teman disini enggak teratur banget berantakan banget sini tempat untuk dia beternak kemudian ada ada pohon dan pohon lagi teman-teman hahaha Oke kita lewati aja tempat yang itu temen dan disini kalian bisa lihat eh di bagian depannya ini untuk naik tangga yang pertama tempat membuat nanoplastik ada hiasan bunga kemudian tempat duduk juga ya Oke kita akan melihat untuk bagian halaman depannya ini dulu ya kayak di sini adalah tempat dia memasak dan sini ada makanannya Oke kita akan mencoba makan aja satu Wow apaan nih blueberry coconut Chris nek Oke kita makan ini wish Apaan nih milk hosti apa nih em seperti roti ya teman-teman ya Oke kemudian sini ada tempat eh dia menyimpan makanannya atau bumbu bumbunya disini aja ada juga lemari teman-teman dari sini ada household deal ya untuk memasak teman-teman di sini kemudian di sini tempat duduknya mungkin kalau ada tamu bisa bersantai-santai aja di sini teman-teman sambil untuk di sofa ya Oke eh mencoba kita masuk ke dalam bagian halaman rumahnya kita masuk ke bagian dalam rumahnya teman-teman Apakah dikunci Oh ternyata dikunci temennya jadi kita enggak bisa masuk ke dalam rumahnya nih teman-teman Oke coba kita pakai drone aja ya Oke kita akan langsung mengambil gambar tampilan depan rumahnya itu seperti apa temen-temen ya Oke tampilannya mana nih mungkin menurut sedikit eh oke gambarnya akan kita ambil seperti ini aja teman-teman oke Yap dan orangnya datang teman-teman ya di sana orangnya datang Wow hahaha Oke kita ambil fotonya dulu teman-teman langsung ditembak ya hahaha ke pistol air Wiss ada kawannya teman-teman ya oke rumah orangnya tiba-tiba menghilang teman-teman ya Aduh mungkin ya langsung kembali teman-teman tapi sayang banget ya rumahnya ini dikunci jadi kita nggak bisa masuk Coba kita aja lihat eh kita mengelilingi aja teman-teman ya untuk bagian rumahnya itu seperti apa tempri ke lantai keduanya dan disini enggak ada apa-apanya teman nggak bisa dilihat mungkin di sini tempat apaan ya Aduh terlalu kecil ya hahaha Oke bagian dalamnya seperti ini mungkin adalah ruang tamu teman-teman ya ruang tamu tapi gimana mau ngunjungin kalau rumahnya ini dikunci teman-teman ya jadi kita nggak bisa masuk aduh parah Oke kita lewati untuk yang lantai yang kedua kemudian kita langsung pergi ke lantai yang yang ketiga dan di sini tempatnya itu seperti ini ya Nah disitu ada tempat tamu senjata dan ya ini ada pen terasnya dia kemudian di bagian sini mungkin kita bisa masuk ke dalam ya ini adalah tempat tidur dia teman-teman Wow ya cukup indah banget teman-teman di sini ada tempat eh hiasan senjata kemudian ya sama teman-teman juga ya di sana ala Satgan ah saya tempat tidur untuk dua orang dan ada juga eh gambar-gambarnya teman-teman ya nice ini apaan eh ya sertifikat untuk tinggal bersama teman-teman ya mungkin ini sertifikat pertamanya dia yaitu apa nih perform sertifikat woodcutter kemudian di sini ada apa ya ya Miner teman-teman ya jadi dia udah memiliki dua sertifikat teman-teman di sini kemudian di bagian ya di sini ada tempat dia untuk menyimpan mungkin ya peralatannya dia teman-teman tapi pintunya di sini enggak nggak bisa dimasuki Oke kita akan coba berputar aja teman-teman di bagian sini ya Oke kita akan masuk dan di sini adalah tempat dia menggambar teman-teman dia akan menggambar dan sana tempat duduknya dia ya mungkin tempat duduk favoritnya dia teman-teman hahaha dan ini adalah pintu untuk pergi ke empein terse depannya dia ya Oke jadi hanya seperti ini aja Oke coba kita turun ke bawah teman-teman nice walaupun kita nggak bisa masuk ke dalam rumahnya ya walaupun badan kita nggak bisa masuk ke dalam rumahnya tapi kita bisa menggunakan drone untuk masuk ke dalam rumahnya dia teman-teman hahaha oke di sini ya seperti gua bilang tadi dan on sini tempat dia untuk em para tamunya dan disana langsung ada TV gratisan teman-teman Oke jadi seperti ini di sini ada tangga untuk naik ke atas dan komisinya tempat penyimpanannya juga lemari dan sini ada apaan disini hanya dua lemari kosong teman-teman ya Oh mungkin disana itu apa ya eh apaan tuh ruang rahasia mungkin teman-teman ya Wow mesin hahaha ya kita nggak bisa melihat tempat rahasia dia teman-teman hahaha jadi mohon maaf banget ya kita nggak bisa melihat mengintip ke dalam sana jadi seperti inilah bentuk dari rumah si siapa tadi gua lupa namanya teman-teman sekarang gua baru cuin aja di sini ya hahaha sulit banget yang untuk mengontrol drone ini teman-teman Coba kita lihat kita lihat bagian atas rumahnya bagian atapnya dan seperti ini ya bagian atap rumahnya dia teman-teman mungkin kamu mau untuk mengikuti rumah seperti ini teman-teman ya di bagian sana itu adalah tempat dia untuk menyimpan mungkin ya karena tertutup banget teman-teman nggak bisa dilihat sama sekali dan atapnya masih bolong teman-teman hahaha atarnya masih bolong teman-teman ya Oke jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk melihat rumah ini Oke sekarang kita akan memasuki ruang bawah tanahnya dia ya Nah di sini adalah tempat dia untuk bekerja ternyata teman-teman sini ada tempat membuat ya bahan makanan untuk kebunnya dia kemudian tempat membuat material dan dan di sini ya tempat untuk membuat peralatan teman-teman ya hmm seperti yang lainnya juga hahaha Oke jadi sampai di sini untuk rumahnya dia teman-teman dan kita akan pergi ke rumah yang selanjutnya Oke guys sekarang kita sudah sampai di rumah sifat Vino teman-teman ya yang katanya di sini eh merumai dia rumah yang ketiga teman-teman di se-server Snow Hi Clan coba kita lihat aja dulu hahaha building skor Vino Wow ternyata bener tahun ya rumah yang ketiga teman-teman hmm info saya berkembang minor 11 temen Gunmaker 4 Wow ya jadi ini adalah rumah dia teman-teman ya rumah sarang walet terbesar di Snow Hi Clan dan memiliki posisi ketiga teman-teman ya rumah sarang walet tapi memiliki range-rengket untuk building skor masuk ke peringkat ketiga se-snow Hi Clan teman-teman Oke jadi kita langsung masuk aja ke bagian depan halamannya dan seperti ini teman-teman ya jebakan untuk para zombie kemudian disini ada tempat dimana dia menambang dan disana ada Wow ada orang yang lagi bekerja teman-teman ya pembantunya mungkin teman-teman oke kemudian disini ada tanaman-tanaman dia teman-teman Oke ini Twitter mungkin kita bisa membantu kemudian untuk memberikan ini Twitter teman-teman dan orangnya udah datang teman-teman disini ini adalah tuanya dia hahaha gua salamkan Hai aja Hai hahaha kemudian gua ketawa Oke karena bentuk rumahnya ya rumah ringkat ketiga ini seperti sarang walet terbesar di Snow Hi Clan sorry Bro oke jadi ini adalah perkebunan dia ya teman-teman oke lanjut lagi kita akan melihat bagian halamannya teman-teman nah disini ada untuk mengisi ammo senjata kita bisa reload teman-teman Oh nggak bisa teman-teman ternyata teman-teman hahaha oke komensinya tempat untuk membuat nanoplastik dan memasak kemudian disini ini seperti biasa ya tempat dia untuk bekerja jadi dia bekerja di luar rumah teman-teman di seputar halamannya ini kemudian disini ada ruang bawah tanahnya jadi kayaknya kita enggak perlu masuk ke dalam ruang bawah tanahnya tononya karena em ruang bawah tanahnya ini seperti yang sudah kalian lihat ya di rumah-rumah sebelumnya dan sini ada orangnya hahaha Oke kemudian disini langsung dihadapkan dengan meja klasik tabel tapi enggak ada makanannya teman-teman Oke kita nggak bisa masuk mungkin ya Oh udah dibukakan pintunya teman-teman Oke kita akan masuk dalam rumahnya dan disini adalah kamar dia Ops hahaha sorry Bro gua masuk dalam kamarmu Oke disini disana tempat eh kapan nih apa nih gua enggak tahu hiasan mungkin ya teman-teman kemudian disini ada komputernya dia dan ya inilah ruang tidurnya teman-teman dia teman-teman ya cukup kreatif Wow gua dikunci gua dikunci teman-teman hahaha open open mana nih Aduh oke enggak papalah kita coba makan aja dulu karena gua dikunci dalam rumahnya dia coba kalau kita makan aja dulu teman-teman ya kita habiskan makanannya dia eh very tasty Oke karena kita dikunci di dalam rumah jadi rumahnya dia dan enggak bisa keluar teman-teman ya Jadi apa boleh buat kalau drone gua juga enggak bisa temannya tetang enggak bisa dipakai disini 4174 Oke Oh ternyata ya passwordnya dia 4174 Oh hahaha oke lanjut ya teman-teman kita pergi ke bagian disininya dia teman-teman sini Wow tempat apa ya eh tempat dia memasak kemudian begitu banyak senjata-senjata yang dia koleksi disini ternyata teman-teman Wow ya eh cukup Sultan banget teman-teman hahaha kalian bisa lihat ya senjata-senjata yang dia miliki ternyata disini teman-teman Oke kemudian disana juga ada senjata badan apa nih eh manual sertifikat untuk fireman teman-teman Wow dikunci drone gua dong hahaha oke lanjut teman-teman ya kita akan pergi ke bagian sini bagian sini aja Oke disini adalah kamar tidurnya dia juga oke coba kita membuka aja apa nih passwordnya tadi teman-teman Oke dia udah membukakan pintunya teman-teman dan disini adalah kamar keduanya dia ternyata ya teman-teman Oke seperti inilah jadi aduh gua dikunci lagi ya hahaha gua dikunci lagi teman-teman ya Wow cukup ribet banget Oke kita coba ya 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 dia udah membuka pintunya hahaha takut gua kalau di dikunci lagi ya Oke kita akan melihat buat untuk rumah yang di bagian sana teman-teman Coba kita masuk aja mungkin bisa Hai mana nih orangnya Hai Wow ya bergaya lagi hahaha memberikan bunga Tanduan ya memang cukup seru banget kalau kita memiliki pasangan ketika bermain di game ini teman-teman ya Oke kita akan masuk ke dalam rumahnya dia yang bagian sebelah sini em passwordnya apaan teman-teman 4174 4174 Oke kita akan masuk di sini ya eh 4174 Oh ternyata bisa teman dibuka ya Oke disini adalah tempat dia menyimpan dan cukup sempit ternyata teman-teman cukup sempit banget teman-teman disini hahaha sini tempat risetnya dia dan yep Oke mungkin sampai sampai di sini aja bangunan yang disini oke kemudian kita akan masuk ke sini lagi 4174 Wow berhasil teman-teman ya di sini adalah WC nya dia dia untuk membuang air teman-teman kemudian coba kita naik ke ke lantai yang selanjutnya eh oke di sini langsung ada pintu teman-teman cukup sulit ya untuk naik ke dalam rumahnya dia Oke kita buka lagi 4174 aduh salah 4174 Oke berhasil hop kita masuk dalam rumahnya rumahnya dia dan seperti ini ya kita harus masuk lagi teman-teman 4174 Oke akhirnya teman-teman setelah melewati beberapa lantai teman-teman perjalanan yang cukup panjang ya hahaha dan akhirnya bisa sampai juga di tempat ini teman-teman ya di puncak rumahnya dia teman-teman dan kita langsung bisa lihat disini ini tempat dia menyimpan semua barang-barangnya dia teman-teman ya nah sini lemari-lemari semua teman-teman Oke mengelilingi tempat ini ya memiliki semua lemari-lemari untuk dia menyimpan sumber daya yang dimiliki teman-teman kemudian Coba kita lihat di sini apaan 4174 jadi dia menggunakan password yang satu aja teman-teman ya oke di sini untuk naik ke lantai yang selanjutnya mungkin di bagian puncaknya teman-teman ya oke wuh oke kita sudah sampai di lantai yang keberapa ini gua nggak tahu teman-teman dan seperti biasanya ya emm disini penuh dengan lemari-lemari dia ya wih cepet banget ya naiknya hahaha oke kemudian kita lanjut lanjut lagi ya emm ke lantai yang selanjutnya karena disini sih sama temen-temen emm kotaknya itu kayak gini rumah sarang walet terbesar yang ada di server Snow High Clan teman-teman hahaha oke kemudian lanjut ya ke untuk ke lantai yang terakhir dan sini ada orangnya dia ha crime arbiter Wow amazing teman-teman Oh udah ditaruh ya untuk jendelanya temen-temen hahaha jadi dia masih belum menyempurnakan rumah sarang sarang waletnya dia teman-teman sini so disini semua penuh dengan lemari-lemari dan mungkin masih belum sempurna ya teman-teman Oke dia mau ngapain nih mungkin menghiasi rumahnya dia teman-teman dan kemudian sini ada apaan em sini ada tempat apa ya Om tempat bersandar untuk melihat matahari mungkin ya Oke coba kita lihat Oke ternyata begini teman-teman seharusnya menghadap kesana ya tapi dia kesini teman-teman hahaha oke kemudian di sini ada sofa sofanya dia jadi tinggal duduk aja nih kayak kayak gini wedeh asik ya dan ke dari puncak rumah ini kalian bisa melihat pemandangan disana teman oke disana adalah pemandangan yang cukup indah banget ya Wow Wow ada rumah yang cukup bagus juga tuh disana Oh ya yang lumayan tadi teman-teman ya oke kita ke selanjutnya langsung aja lanjut teman-teman di sebelah sini masih kosong juga ya mungkin ya tempat terakhir untuk rumah dia dan cukup sampai di sini teman-teman untuk melihat rumah dari sifat Vino ini teman-teman jadi kita sudah selesai melihat rumah sarang walitnya dia teman-teman dan disana ada lampunya yang cukup banyak banget dan cukup membingungkan teman-teman kalau kamu tahu untuk membuat rumah seperti ini ya Bagaimana bisa menaruh lampu lampu-lampu disana teman-teman ya kamu komen-komen aja di kolom komentar so teman-teman emm mungkin sampai disini aja dulu teman video dari gua thanks for watching ya dan nanti kita akan sambung lagi di part keduanya untuk melihat-lihat rumah dari member atau pemain-pemain yang berada di kemiahoo ini teman untuk server Snow High Clan ya Oke so jadi itu aja teman-teman dari gua thanks for watching and sampai jumpa jangan lupa like comment dan subscribe and bye bye bye